Halo, coference. Jika kita melihat soal seperti ini, di sini jika ada bentuk mutlak fx, ini bisa kita pecah menjadi dua. Yang pertama adalah fx dengan syarat fx-nya, haus lebih dari atau sama dengan 0, atau minus fx dengan syarat fx-nya lebih kecil dari 0. Kita lanjutkan. Di sini yang pertama berarti akan kita cari untuk mutlak x plus 2. Itu berarti menjadi x plus 2 dengan syarat x plus 2 lebih dari atau sama dengan 0, x lebih dari atau sama minus 2, atau minus x minus 2, x kurang dari minus 2. Selanjutnya adalah mutlak x di sini, x dengan syarat x lebih dari atau sama dengan 0, minus x dengan syarat x-nya kurang dari 0. Mutlak x lagi ada mutlak 2x-5, itu berarti menjadi 2x-5 dengan syarat 2x-5 lebih dari atau sama dengan 0, 2x lebih dari atau sama dengan 5, x lebih dari atau sama dengan 5 per 2. Lalu yang satu lagi bisa 5-2x, ini berarti x kurang dari 5 per 2. Satu lagi yang terakhir, mutlak x-2 ini bisa menjadi x-2 dengan syarat x lebih dari atau sama dengan 0, karena x-2 lebih dari atau sama dengan 0, atau bisa menjadi 2-x dengan syarat x-nya kurang dari 2. Nah, sekarang bagaimana kita menyelesaikannya? Kita selesaikan dulu untuk soal yang pertama. Soal yang pertama ada x plus 2 dan 2x-5. Ini kita akan buat seperti ini, jadi kita akan buat garis bilangan, lalu ada min 2, ada 5 per 2 ya, berarti di sini ada min 2, di sini ada 5 per 2. Ada tanda sama dengan, tanda sama dengan selalu mengikuti yang sebelah kanan, karena dia lebih dari atau sama dengan, ya. Dia tanda sama dengan mengikuti yang tanda lebih dari. Berarti ini x lebih dari atau sama dengan 5 per 2, lalu di sini ini berarti min 2 ikut ya, kan di sebelah kanan ya, kurang dari atau sama dengan, x tapi yang 5 per 2 sudah jadi seperti ini. Ini tidak ada tanda sama dengan, lalu yang ini berarti x kurang dari minus 2, ya. Karena min 2nya sudah ikut yang ke daerah sebelah kanan. Seperti ini. Jadi ini syarat-syaratnya, syarat dari setiap daerah yang ada di sini, lalu x lebih dari atau sama dengan 5 per 2, berarti dia juga x lebih dari atau sama dengan minus 2. Berarti ini x plus 2 juga, ini juga 2x-5, ya. Sedangkan yang ini sudah tidak ya, ini 5-2x, yang ini juga 5-2x, lalu yang ini, ini masih x plus 2, tapi yang ini sudah lebih kecil dari min 2, berarti min x-5. Kita lanjutkan, berarti ini daerah yang pertama, ini daerah yang kedua, dan ini daerah yang ketiga. Seperti ini ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Sekarang penyelesaiannya, berarti untuk daerah yang pertama, daerah yang pertama penyelesaiannya adalah di sini, berarti min x min 2 dikurang 5 min 2x, tambah dengan x lebih kecil dari 7, ya. Min x dikurang minus 2x, berarti x min 2 min 5, min 7, tambah x, lebih kecil dari 7. X tambah x, 2x lebih kecil dari 7, tambah 7, 14, ya. X lebih kecil dari 7, lalu kita iris dengan x lebih kecil dari minus 2. Jadi kalau kita iris, hasilnya adalah x lebih kecil dari minus 2. Ini untuk yang pertama, lalu untuk yang kedua. Yang kedua berarti x plus 2, tapi di sini ini masih minus 5 dikurang 2x, lalu ditambah dengan x lebih kecil dari 7. X minus minus 2x, berarti 3x, 3x tambah x, 2 kurang 5. 2 kurang 5, minus 3, plus x, lebih kecil dari 7. 3x tambah x, tambah x, 5x, lebih kecil dari 7, tambah 3, 10. X lebih kecil dari 2, diiris dengan min 2 kurang dari atau sama x, kurang dari 5 per 2, ya. Ini kalau kita iris, kan ini kan 2 itu masih lebih kecil dari 5 per 2. Maka nanti dari min 2 masih, 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 masih termasuk x lebih kecil dari 2, tapi sampai 2, dia tidak lagi, kalau 5 per 2 tidak lagi, tidak lebih kecil dari 2. Berarti ini menjadi min 2 kurang dari atau sama x, kurang dari 2 saja. Kalau untuk yang ketiga, kalau yang ketiga berarti di sini, ini adalah, yang ini ya, x lebih dari atau sama 5 per 2 adalah syaratnya, berarti di sini x plus 2 dikurang, buka kurung 2. 2x minus 5, tambah dengan x, lebih kecil dari 7. X tambah x kurang 2x, berarti di sini 0, ya. 2 kurang minus 5. 2 tambah, 2 kurang minus 5, kan 2 tambah 5 ya, 7, lebih kecil dari 7. 7 lebih kecil dari 7, ya. Ini tidak memenuhi. Tidak memenuhi, ya. Karena tidak ada bilangan, tidak ada, bisa 7 lebih kecil dari 7. 7 adalah sama dengan 7. Maka, kalau kita lihat, 1 gabung, 2 gabung, 3. 3 tidak memenuhi, maka untuk yang pertama penyelesaiannya itu adalah, min 2 kurang dari atau sama x kurang dari 2 digabung dengan x kurang dari min 2. Berarti, x kurang dari 2, ya. Ini penyelesaian yang pertama. Kita masuk ke penyelesaian yang kedua. Sama seperti yang tadi, kita buat juga seperti ini. 1, 2, 3. Oh, ini hanya 2, ya. Duluan 3. Nah, seperti ini. Kira-kira ini kita buat ulang saja. Seperti ini. Di 1, 1, seperti ini. Nah, ini ada 2, ada 0, ya. Berarti 0 dulu, baru 2. Lalu, semua ikut yang sebelah kanan, karena lebih dari atau sama dengan 9. Ini juga lebih dari atau sama dengan x. Lebih dari atau sama dengan 2. Ini berarti 0 kurang dari atau sama dengan x kurang dari 2. Lalu, yang ini x kurang dari 0. Berarti yang ini, ini x lebih dari atau sama dengan 2. Ini berarti masih x min 2. Tapi, yang ini sudah 2 min x, ya. Karena dia sudah lebih kecil dari 2. Ini juga 2 min x. Lalu, yang ini masih x. Ini masih x. Tapi, ini min x. Lanjutkan. Seperti yang tadi, ini 1, ini 2, ini 3. Seperti ini. Ini syarat-syaratnya. Lalu, kita masuk ke yang pertama. Yang pertama berarti x. Di sini, 2 min x. 2 min x. Tambah, berarti minus 2x. Min 1 lebih kecil dari 10, ya. Min x, min 2x. Min 3x. 2 kurang 1. 2 kurang 1 berarti plus 1, ya. Lebih kecil dari 10. Min 3x lebih kecil dari 10 kurang 1, 9. Kita bagi min 3, maka tandanya dibalik. Berarti x harus lebih dari 9 bagi min 3, min 3. Lalu, diiris dengan x lebih kecil dari 0. Ini kalau kita iris. Ini kita iris. Iris. Maka hasilnya adalah min 3 lebih kecil dari x. Lebih kecil dari 0, ya. Karena dia lebih dari min 3, tapi dia lebih kecil dari 0. Selanjutnya, untuk yang kedua. Di sini, yang kedua. Kalau kita lihat. Yang kedua itu, kan di sini x. Tapi ini 2 min x. Berarti 2 min x. Tambah dengan 2x. Kurang 1 lebih kecil dari 10. 2x kurang x, x. 2 kurang minus 1. 2 kurang minus 1 berarti. Di sini, bukan 2 kurang 1, ya. Bukan 2 kurang minus 1. 2, 2, 2 kurang 1. 2 kurang 1 adalah 1. Berarti x plus 1 lebih kecil dari 10. X lebih kecil dari 10 kurang 1, 9. Ya. X lebih kecil dari 9. Lalu, diiris dengan 0 kurang dari atau sama x kurang dari 2. Ini kalau kita iris. Ini kita iris. Maka hasilnya adalah, kalau kita lihat, ini adalah 0 kurang dari atau sama x kurang dari 2, ya. Nah, selanjutnya yang ketiga. Penyelesaian yang ketiga itu adalah, di sini kalau kita lihat, ini berarti x min 2 tambah dengan 2x, min 1 kurang dari 10. X tambah 2x, 3x. Min 2, min 1, min 3. Kecil dari 10, ya. Min 2, min 1, min 3. 3x lebih kecil dari 10 tambah 3, 13. X lebih kecil dari 13 per 3. Lalu, syaratnya di sini adalah, x harus lebih dari atau sama dengan 2. Ini kalau kita iris. Maka ini, dia lebih dari atau sama dengan 2, tapi dia lebih kecil dari 13 per 3. Berarti 2 kurang dari atau sama dengan x, kurang dari 13 per 3. Nah, jadi penyelesaian yang kedua ini mungkin kita perbaiki, ya. Jadi, kita samakan saja warnanya jadi yang sebelumnya. Jadi, kalau penyelesaian yang pertama, ini penyelesaian yang pertama itu 1, gabung 2, gabung 3. Itu berarti hasilnya adalah, tadi ya, x lebih kecil dari 2. Ini untuk penyelesaian yang pertama. Lalu, penyelesaian yang kedua, kita gunakan warna yang sama. Penyelesaian yang kedua itu 1, gabung 2, gabung 3. Itu berarti kita lihat ya, min 3 kurang dari x, kurang dari 0. 0 kurang dari atau sama x, kurang dari 2. 2 kurang dari atau sama x, kurang dari atau sama dengan 13 per 3. Berarti 0 termasuk, 2 termasuk ya. Maka, ini min 3 kurang dari x, kurang dari 13 per 3. Jadi, ini adalah jawaban untuk yang nomor kedua, atau soal yang kedua. Seperti ini. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.